Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pangeran kesiangan kali ini kita akan melanjutkan perakitan pemancar radio SW yang biasa buat ngebrick di sekisaran frekuensi 4 MHz 4,1 MHz biasa saya nongkrong disitu rame di 4,1 MHz untuk wilayah Pulau Jawa para membancar ini menjangkau minimalku sepulau Jawa kali ini saya akan merakit di bagian penguat dds atau baper untuk mendorong sebuah dripper tabung kali ini saya menggunakan dripper tabung 17g akan didorong oleh baper dari transistor biasanya saya mempergunakan dua tingkat untuk mendorong sebuah tabung kali ini saya akan membuat tiga tingkat untuk yang dua tingkat sudah oke yang biasa saya gunakan ini dia mancarnya itu yang biasa saya gunakan kali ini saya akan mencoba beda sama yang biasa saya pakai untuk yang biasa saya pakai itu penguat dds-nya seperti ini jadi untuk teman-teman yang mau merakit penguat dds yang sudah saya buktikan ini bagus untuk mendorong sebuah tabung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keselamat menikmati selamat menikmati ini gitu ya Oke ini langsung ke min bias nih langsung ke min bias ini bias tabung biasanya di sini dia tabung ground screen mini flat Nah biasanya di sini nih Nah di sini 47 kilo biasanya dikologasi latar ini 47 kilo disuntik aja langsung di sini atau biasa digunakannya seperti RFC gini nah suntikin di sini bisa pakai 47 kilo bisa pakai RFC salah satu terus ini langsung ke DDS DDS dan nilainya ini 100 nano ini 100 kilo ini saya biasa pakai 10 atau 12 selilit ini 100 nano ini 330 ohm ini 3 K3 ini BD 139 ini BC 547 ini 12 volt saja nah ini biasa gunakan ini oke punya nah sekarang saya merakit beda sama yang ini ya beda-beda sedikit lah nah saya bon�er seperti ini Hai seperti ini selamat menikmati 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 ini ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati jadi ini selamat menikmati 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 Bipilar, ini yang kadang-kadang Yang masih bingung, saya dulu Waktu baru-baru bingung, yang ngegulung Gimana itu Apalagi ngegulung pakai kawat E-mail, aduh, karena bingung aja Soalnya warnanya kan Sama Oke, kali ini saya akan menggulung Dari kawat Lan Kawat internet Dia kan warnanya beda Jadi lebih dipahami, lebih enak Nah, ini kabelnya Kabelan Ada dua warna Jadi, ini dipelintir Sepanjang ini, memang harus dipelintir Kita tambahin Pelintirannya Kalau memang pakai kawat E-mail Harus dipelintir begini Tapi permasalahannya Kawat E-mail itu rawan Rawan dia ngadu sama temannya Juga Rawan dia saat kita Gulung Dia terkena gesekan Di perit Yang dia luka Dia E-mail terluka Kurang aman Kalau E-mail Oke Gulung seperti biasa aja Gini Kita gulung Seperti ini aja Seperti ini Tuh Saat kita tarik ini Kalau kawat E-mail Lecet ya Jadi Hasilnya gak bener Nantinya Karena dia Ada hubungan Singkat Hubungan terlarnal Begitu Kalau ini kan aman Sebenernya poin yang penting Gugulung disini Kadang kita bingung Caranya Kalau udah tau cara Ini enak-enak aja Yang belum tau Yang bingung Walaupun gampang Kalau belum tau Ini Susah Bukan begitu Iyalah Oke Ada Lima Lima Lilit Kita Gunting Disini Nah Kita Kawinin Nah Kita Kawinin Jangan Warna Yang sama Kawinin Dia tolak Menolak Kalau sama Jadi Kawinin Kesini Nah Beda warna Kawinin Beda Warna Gitu Ayo Kesini Kita Kupas Dulu Nah Sebaru Kita Pelintir Seperti Seperti Itu Nah Kita Kupas Juga Nah Paham Potong Potong Jangan Sampai Panjang Begini Jadi Ini Kena Kekolektor Kekolektor Kena Kepositif Nah Ini Out Out Kesini Ya Begini Gak Begini Gak Apa Ini Kekolektor Ini Out Ini Ketegangan Positif Ini Bolak Balik Ini Gak Apa Gitu Bebas Bebas Saja Kita Pasang Sekarang Kita Pasang Ini Positif Sini Jalur Positif Seperti 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 Nah Dia Kekolektor Sini Ini Jalur Positif Gede Seperti Itu Nah Terus Untuk BD139 Pun Sama Ini Sudah Saya Lelit Bekas Saya Pakai Disini Sama Sama Yang Bc Sama Pasang Apag Positif Sama blue Sama vais khay 我 selamat menikmati seperti itu sekarang untuk tip 41 nya nah ini bisa gulung pakai kawet email harus hati hati jangan sampai tergesek sama sama yang ini tadi kan caranya sudah saya praktekkan caranya seperti itu kalau saya praktekkan pakai kawet email begini bingung karena warnanya sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti itu selamat menikmati menyordel selamat daging selamat menikmati 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 selamat menikmati